Selamat datang di channel saya Di peti kali ini Saya akan bahas tentang saham GLPH Nah, hari ini sudah listing ya teman-teman Ternyata, tadi ALB Sempat opennya tidak ALB di 80 Terus dia langsung ALB Sempat beberapa kali dia kebuka Tapi tahunnya ujungnya ALB Nah, ALBnya kan di 67 tadi Opennya 80 Nah, sempat di situlah lama di ALB Tahunnya di 9 di 38 Tahunnya diangkat lagi Nah, diangkat lagi kuah Sampai dia hijau teman-teman Nah, dia sempat naik terus Dia hijau Sempat di 134 Mau ALB ya teman-teman Untuk ALBnya di 139 Dan kalau kita lihat sih Jumlah tas asial mencapai 17,6 juta lot Dan untuk volume-nya saja Mencapai 190 miliar Wah, biasa banget ya teman-teman ya Oke, coba kita lihat dulu teman-teman Siapa sih yang nampung teman-teman Apakah ada bandannya nampung Kita lihat dulu di bakas sama lainnya Nah, kita lihat untuk netnya Nah, kalau kita lihat sih Ternyata ada IEP IEP kemungkinan nampung di ALB tadi teman-teman Ada detail juga XL, CC, dan OD Ada XC juga Ada IEP, MG Nah, ternyata mereka nampung tadi teman-teman Di bawah mungkin Padahal dia jatuh ke bawah tadi Mereka tampung Langsung dia naik ke atas Dan untuk Android-nya Untuk SA Ternyata masih ada barang Tetap aja jualan teman-teman Tidak pasang badan sama sekali Cuma saja sih SA Tidak pernah Sama saja sih Mau diberikan akasasi Pelapan pengembangan Ujung-ujungnya dia jualan terus Jadinya kalau kita mau ikut IPO itu Android-nya SA Lebih baik kita beli di market saja teman-teman Kita tungguin saja Dan ternyata Kita agak salah lihat ya teman-teman Ternyata ada Bandar IN Dia cut loss teman-teman Nah, mari kita lihat dulu Untuk Bandar IN ya teman-teman Nah, ternyata dia EPEC-nya jadi 76 Nah, untuk ARK-IPU-nya ini kan Kalau tidak salah sih Di 103 ya teman-teman Nah, kita lihat dulu Kita hitung dulu ya Mari kita hitung dulu Tepas sih dia mengambil kogen Untuk Bandar IN ini 103 Dikali 145.000 lot Nah, itu 2 Artinya dia punya 1 miliar 493 miliar Anggap 1,5 miliar ya Nah, coba kita kurangin Jadi 145.000 lot ya Dikali 76 Artinya Jadi kalau kita lihat sih Bandar IN ternyata Mengalami keugian 400 juta Wah, biasa banget ya teman-teman ya Bandar IN, Bandar IN Gak pernah tobat dia Sudah di asli Cegas Dan lain-lain Masih saja dia gini Tapi seperti ya Bandar IN ini Ditip sandal saja ya teman-teman ya Mungkin dia masuk 1,5 miliar Namanya dapat jatah 100% ya Mungkin agak terkejut ya Itulah kenapa dia cepat-cepat Mau keluar tadi teman-teman Itulah dia hajar ke bawah Taunya Dia Jatuh ke bawah teman-teman itu Mungkin yang ikut Yang seperti biasa sih Gak terlalu panik sih Tapi oleh ada Bandar IN ini Ya gitu teman-teman Nah, lalu ada PD SA AZ KK HP Dan IP PD ini yang paling banyak ya teman-teman ya Seperti yang detail ikut juga Nah, yang paling salah itu ada Bandar IN ini Cut loss dia Sekitar 400 juta Ya Kita sudah tahu ya teman-teman ya Bandar IN Bulan Januari ini Di tahun 2004 ini Paling banyak cut loss di IPO dia Itulah kenapa Banyak orang bilang Literaliter bilang Bandar IN ini musah IPO Ujung-ujungnya gini Jadi dia Tahu sendiri kan Kenapa Saham-saham itu jatuh Yang pada saat listing IPO Ya, karena dia itu Yang cepat duluan buang Dia buang saja Rugi Gak untung sama sekali Coba saja Jangan panik dulu Bandar IN bisa jual di atas dia Malah dipanik dulu Tanya Ya gini jadinya Itu Ya Mungkin teman-teman Ada yang cuannya Beli di ALB ya Saya tadi gak ikut ya Ada yang beli di ALB Tahu nya Cuan deh teman-teman Dan juga ada yang beli di atas juga Masih cuan Nah Yang penting teman-teman itu Cuan saja itu Ya Mungkin yang agak sakit hati itu Cuma satu Beli di IPO Tanya ALB Pasang di antrian ALB Cut loss Itu sakit banget pastinya Pastinya mengalami Guggen besar banget Apalagi jatuh itu Memang besar juga ya Untuknya bawah dan juga atas Itu Nah Jadi Itulah ketampah Saya bilang kemarin itu Jangan panik dulu Kita lihat dulu market itu Teman-teman Ingat Market itu masih lama Untuk nama itu Tutup teman-teman Sampai di jam 4 Nah Jadi tunggu dulu Jangan dulu pasang hatian Kalau sudah ALB sudah Tunggu dulu Kita lihat dulu nama itu market Taunya diangkat lagi kan Ke atas kan Nah Yang penting teman-teman itu Jangan panik dulu Santai-santai saja dulu Kita lihat dulu market Karena market itu masih lama Untuk tutupnya Itu di hari pertama ini Taunya Diangkat lagi teman-teman Nyata benar Ini hampir sama seperti kasusnya Di hari A ya Dia juga ALB Jatuh Banyak juga Taunya diangkat lagi ke atas dia itu Ya Yang paling yang parah ini adalah Badan IN ini Dia cut loss itu Tapi Yang paling Parah itu adalah Underweternya sendiri SA Saya kira SA pasang badan teman-teman Dia beli di bawah Gak taunya dia ngikut jualan juga Haduh SA SA Kalau kita lihat sih Dia sepertinya jualan di atas ini SA ini Nah bisa 123 Mungkin di atas ini dia jualan Ya Jadi Kalau kita lihat sih Untuk track record Untuk underweternya ini Pastinya masih kurang menarik Meskipun ditutup di zona hijau Itu bukan SA Sama sekali Yang Nampung Atau yang Ngangkat teman-teman Tapi bandar lain Yang ngangkat itu Jadi Kalau kita ada APU lagi Untuk SA Kita bisa lihat teman-teman Lebih baik kita beli Di market saja Daripada kita ikut IPO nya Itu saja teman-teman Oke Mungkin itu saja sih teman-teman Untuk pembahasan IPO Saham GLPH Apakah teman-teman ada Sudah cuan Apakah teman-teman ada Cut loss Ya kalau cut loss Ya sabar saja ya teman-teman Mungkin nyesek banget ya teman-teman Sama seperti Cegas kemarin Sekarang pemainan bandar itu Berbeda ya Dibandingkan yang Tahun lalu Apalagi bandar lain ini Cepat banget Teman-teman itu Buang-buang tadi Oke Mungkin itu saja sih teman-teman Untuk video sekat saya Oke Sekian dulu video sekat saya Terima kasih Dari menonton Salam Cuan